Dan kita akan berlanjut ke informasi berikutnya. Sebelumnya, dua partai politik telah mendaftar ke KPU sebagai peserta pemilu 2019. Dua partai itu ialah Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia. Partai Persatuan Indonesia atau Perindo merupakan partai pertama yang mendaftar ke KPU pada Senin 9 September 2017. Berdasarkan hasil KPU, Perindo dinyatakan diterima oleh KPU sebagai partai politik peserta pemilu 2019. Lalu, pada 10 September 2017, giliran Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang mendaftar ke KPU. Dengan didampingi beberapa artis, pengurus pusat PSI tiba dengan membawa 150 kontainer berkas pendaftaran. Iring-iringan ini, didominasi kaum muda mudi tiba di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada selasa siang. Salah seorang artis yang juga karir PSI, Giring Niji, menyatakan bahwa ia sangat berharap perjuangan kaum muda untuk berkifrah memajukan bangsa di masa depan dapat segera terwujud. Tidak hanya kertas-kertas administratif yang kami sampaikan sebenarnya pada hari ini, tetapi dokumen-dokumen itu merupakan perbuakilan dari harapan kami, kerja keras kami, dan optimisme kami akan Indonesia yang lebih baik. Karena itulah yang menjadi alasan utama kenapa kami yang tidak punya latar belakang politik ini akhirnya memutuskan untuk terjun ke politik, dan kami tekun memenuhi syarat-syarat verifikasi yang diminta mulai dari Kementerian Hukum dan HAM tahun yang lalu dan tahun ini oleh KPU. Namun, berkas untuk PSI masih ada kekurangan. Hal ini membuat PSI belum dapat diterima menjadi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. KPU sendiri telah membuka pendaftaran Partai Peserta Politik 2019 sejak 3 Oktober lalu. Pemeriksaan administrasi dilakukan KPU hingga 15 November 2017. Parpol yang tidak memenuhi syarat administrasi diberi kesempatan merevisi pada 18 November hingga 1 Desember 2017. Hasil revisi administrasi diumumkan pada 12 hingga 15 Desember 2017. Pada pemeriksaan administrasi, KPU akan mengecek keabsahan data yang diserahkan ke Parpol. Pemeriksaan dilakukan terhadap data yang sudah dimasukkan melalui aplikasi SIPOL atau Sistem Informasi Politik, dan lain-lain. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.